Oke kawan-kawan, jumpa lagi di channel Bengkel Asintodadi kawan-kawan Kali ini saya akan membagikan trik sederhana Ini biasanya dipakai tanpa rumus Tanpa rumus atau Intinya ini cara membuat skrew pelet ikan atau skru pelet ikan dengan sangat sederhana Masalahnya daun skrew ini nanti finishing-nya terakhirnya kita pakai bubut supaya toleransi ke daun skrew ke dinding tapung itu presisi Oke kawan-kawan Bagaimana caranya Simak terus, ikuti terus video ini Oke kawan-kawan Tahap pertama kita harus menyediakan bahan untuk pelat daun skrew Kali ini saya akan membuat tabung mesin pelet yang ukuran 8 inci Saya menggunakan pelat daun skrew ini ketebalan 10 mili kawan-kawan Dipotong sedemikian rupa Ya Bulat Ini mengikuti as diameter tabung kawan-kawan Biasanya saya memotong ini dengan diameter 20 setengah Ya kawan-kawan Untuk tabung 8 inci 20 cm Setengah Oke kan kawan Ini pelatnya untuk daun skrew ya Saya menggunakan pelat tebal 10 mili Untuk tabung 8 inci Biasanya saya menggunakan pelat 10 mili Kalau yang tabung 10 inci Saya menggunakan pelat 12 mili Langkah kedua Ketika kalian sudah memotong Bulat seperti ini ya kan kawan Kalian bisa Membuka sedikit Bagian Dari daun skrew ini Seperti ini Ini hanya untuk Memudahkan Proses penyambungan Dari satu Plat ini Satu daun ini Ke daun lainnya Sebelum dilakukan Proses penarikan Ya kawan-kawan Ini Caranya Sangat mudah Tidak pakai rumus Kita mengambil Dari diameter Lubang Tabung Habis itu Kita tarik Setelah Ditarik Kita melakukan Pengelasan Full Habis itu Finishing terakhir Kita bubut Supaya Toleransi Daun skrew Dan Besi penghancur Yang ada di tabung Itu Presisi Oke kawan-kawan Ini sudah kita buka Ya biasanya Ini Saya membukanya Pakai Bodom Atau pakai Palu Ini Fungsinya Hanya untuk Memudahkan Proses Penyambungan Saja Begini ya kawan-kawan Proses Membukanya Pakai Bodom Saja Itu Sudah terbuka Balik Sebaliknya Ya Ya Ini Bengkel Yang Tidak Punya Alat Penunjang Atau Mesin Bending Sekrew Atau Atau Ya Cara Satu-satunya Melakukannya Seperti Ini Manual Manual Iti Pokok E Rosso Dadi Nah Bees Ini Sudah Di Apa Kita Akan Melakukan Proses Selanjutnya Untuk Penyambungan Ya Kawan-kawan Disambung Biasanya Saya Menggunakan Kawat LB Biar Kuat Oke Kawan-kawan Ini Saya Jelaskan Disini Ya Ini Asnya Subnya Yang Akan Kita Gunakan Untuk Mesin Pelet Tabung Itu Di Di Meternya 48 Mungkin Nanti Kawan Akan Bertanya Tanyakan Ini 48 Mili Diameternya Jadi Berapa Lubangnya Disini Akan Dibuat Biasanya Saya Kawan-kawan Saya Hanya Menaikkan Dari Ukuran As Ini 8 Mili Atau 7 Mili Kalau Ini 48 As Yang Kita Pakai Tambah Aja 7 Mili Untuk Diameter Lubang Ini Jadinya 5,5 Ya Kawan-kawan Ini Diameter Tengah Ini Ngikutin Besi Ini Dinaikkan 7 Mili Ini Kan Kita Pakai Besi 48 As Ya Itu Ya Itu 48 Mili Berarti Ditambah 7 Mili Oke Kawan-kawan Sekarang Kita Menyambung Ya Ini Sudah Saya Tag Kita Las Kita Menggunakan LB Sampung 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 Terus Sampung Terus Sampai Selesai Ini Asnya Sat Yang Untuk Down Daun Sekreo Itu Panjang 60 Sampung Sampung Berarti Saya Membutuhkan 6 Aturannya 5 Lebih Sedikit Tapi Kita Membutuhkan Kita Bikin 6 Daun Sekreo Yang Kita Potong Ya Oke Kawan-kawan Setelah Tadi Sudah Disambung Semua Ya Plat Daun Sekreo Baru Dimasukkan Ke Asnya Masukkan As Ujung Bagian Ujung Sini Dilas Habis itu Kalian Bisa Tarik Kalau Saya Menggunakan Chain Block Ya Kawan-kawan Chain Block Oke Kita Tarik Tarik Nariknya Sikit-sikit Terus Sambil Ditokok Ya Kawan-kawan Tokok Tarik Lagi Hup Oke Ini ya kawan-kawan Manual Pakai Chain Block Sambil Ditokok Tokok Ya Jarak Daun Per Daun Ya Itu 8 cm Kawan-kawan Oke Kalau Udah Seperti Ini Kalian Bisa Tacking Ditek Supaya Enggak Lepas Dan Nantinya Dilakukan Pengelasan Poolnya Di bawah Setelah Dilepas Dari Ini Terima 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 Kawan-kawan Ini Jadinya Yang Sudah Kita Tarik Ya 8 cm Jadinya 8 cm 8 cm Jarak Dari Daun Ke Daun 8 cm Plat Skrunya Saya Lebihkan 7 mm Dari Diameter As Oke Kita Lanjut Molas Pool Dulu Sebelum Terakhirnya Yaitu Proses Bubut Atau Finishing Jadi Kalau Di Bubut Itu Bisa Presisi Kawan-kawan Sama Dinding Tabung Ya Ya Disini Bering Ya Bering Tahanan As Kraw Yang Ketabung Nanti Di Belakang Disini Ada Bering Duduk Lagi Dua Ya Ini Penampakannya Kawan-kawan Oke Sebetulnya Rumusnya Sihada Cuman Saya Hanya Membagikan Ibaratnya Yang Baku Yang Udah Saya Caranya Yang Udah Saya Pakai Setiap Membuat Scrub Untuk Ukuran Tabung 8 Inci Oke Ini Tempat Pisau Ujung Ini Tempat Pisau Pres Oke Kawan Jadi Kemarin Ini Daun Sekru Lebarnya Ngikutin As Diameter Tabung Bagian Dalam Besar Asnya 48 Jadi Kalau Menginginkan Jalaknya Di 8 cm Jadinya Itu Lubang Tengah Daun Sekreunya Berarti Kalian Bisa Bikin Bisa Naikkan 48 Ditambah 7 mili Berarti 55 Untuk Lubang Tengah Dari Bahan Daun Sekreo Ketemunya Seperti Ini Nanti Daun Sekreo Ini Dianjurkan Ya Maksimal 9 cm Masih Bisa Maksimal Itu 9 cm Kalau Ideal 8 Masalah Apa Ketika Daun Sekreo Ini Terlalu Lebar Dia Akan Membawa Bahan Kedepan Terlalu Banyak Jadi Output Dari Output Dari Mesin Pakan Ikan Nanti Terlalu Banyak Bahan Masuk Tidak Sesuai Dengan Keluarnya Jadi Selama Ini Saya Menerapkan Maksimal Di 9 cm Kalau Kalau Untuk Tabung 8 Inci Ini Saya Maka Memakai Jarak Perdaun Itu 8 cm Oke Kan Kawan Sampai Disini Dulu Ya Untuk Pembuatan Scrow Scrow Sederhana Banget Dengan Alat Seadanya Manual Karena Kita Tidak Punya Kayak Mesin Bending Down Scrow Jadi Kita Tarik Pake Jentok Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Apabila Ada Salah Salah Mohon Maaf Ini Hanya Berbagi Sedikit Pengetahuan Di bidang Pekerjaan Yang Saya Kerjakan Oke Sampai Disini Sampai Ketemu Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax